Intro Proses hukum dugaan penembakan oleh Oknum Pejabat Pemkap Majolengka berinisial IN yang juga kabak ekonomi dan pembangunan pada seorang pengusaha konstruksi menyedot perhatian Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat meminta penyidik Polres Majolengka untuk tetap menindaklanjuti proses hukum tersangka. Tim penyidik dari Polres Majolengka yang melakukan pengembangan menambah tersangka baru kasus dugaan penembakan pada Panji Pamungkasandi dari satu orang menjadi tiga orang. Kapolda Jabar meminta penyidik harus tetap menindaklanjuti laporan korbannya dan melakukan pengembangan kasus sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam kunjungan kerjanya ke Mapolres Majolengka, Kapolda Jawa Barat memberikan pengarahan kepada anggota di lapangan badminton Mapolres sambil meninjau pembangunan rumah susun, lapangan tembak, dan pertemuan ibu ketua Bayangkari. Ya, saya tanya sama Kapolres kasusnya. Sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapolres sudah melakukan pertahanan. Dan hari ini Kapolres sampaikan, sudah menambah, sudah ditambah dua tersangka lagi. Siapa namanya, pasal apa yang dikenakan, nanti Kapolres akan menjawab. Jangan sayang, karena penyidiknya dipores. Yang jelas hari ini saya sampaikan, tersangka dengan kasus menembakan itu bertambah menjadi tiga orang. Dua lagi hari ini menjadi tersangka. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Warus Pendi, Tribulata TV, Salam Tribulata.